Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke disini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Syed Awni Muhammad lagi guys Daripada Taman Syurga Awak Tanpa sedar berhala bentuk baru ada di dalam rumah kita So apakah itu guys Mari kita tengok guys langsung daripada Syed Awni Muhammad ini Let's go Oke jangan lupa di subscribe dan di share Serta ditonton video-videonya guys Oke Seterusnya Saya pun banyak lagi nak sembang ni Tapi mandangkan masa tak apalah Saya nak pergi kepada berhala abad ke-21 Berhala abad ke-21 Dulu berhala bentuk patung Arca Macam-macam Suruh kita orang Islam hari ni kita pun tak mau sembah Wah mari satu patung Cuba kamu sembah No lah Tapi berhala Antara berhala berhala besar pada abad ni Ialah berhala hukum dan sistem hidup Yang dipanggil berhala undang-undang Yang dimaksudkan di sini Hukuman Undang-undang Perundangan Atau syariat Yang bukan berlandaskan Apa yang diturunkan oleh Allah Dengan panduan para Nabi dan Rasul Okey betul Maksudnya berhala hari ni kita mengambil Salah satu bentuk perundangan Satu bentuk hukuman Satu bentuk sistem hidup Yang jauh daripada Al-Quran Betul Yang tak pernah dikenal dalam sunnah dan hadis-hadis Nabi Lalu kita mengatakan ia adalah satu kejayaan dan kebanggaan buat kita Hari ni kita boleh melihat berbagai macam sistem hidup Fahaman dan ideologi Yang diangkat Yang tidak pernah dikenal oleh agama Dan tidak pernah dibawa oleh para Nabi dan Rasul Adanya izm-izm tertentu Fahaman tertentu Agama-agama baru Aliran-aliran yang menyesatkan Tapi ingat di belakang mereka Ribuan Malah mungkin puluhan ribu pengikut-pengikut Yang telah disesatkan dan diselewinkan Tetapi dakwaan daripada aliran masing-masing Kamilah yang paling benar Kamilah yang paling betul Kamilah yang paling segala-gala Berhala yang kedua Ialah berhala yang datang daripada ulama-ulama Maksudnya macam mana guys Berhala yang datang daripada ulama-ulama Eh Ini bukan satu tuduhan Tetapi ini peringatan apa yang digambarkan oleh Allah Dengan kalimah ahbar Ulama-ulama Yahudi dan rohban Ulama-ulama Nasrani Yang mana dahulu Mereka mengambil tips dan nasihat Daripada ahbar dan rohban Dengan membelakangkan panduan-panduan agama Bagi mereka apa yang keluar daripada Mulut ulama-ulama mereka pada waktu itu Lebih layak untuk ditaati dan diikuti Daripada mengikuti panduan yang terdapat Oh gitu ya Dan hari ini juga mungkin boleh berlaku benda yang sama di kalangan kita Sekiranya kita tidak menyadari Berhati-hatilah Mungkin kadang-kadang kerana terlampau taksu Kerana terlampau ekstrim Kerana terlampau hulu Mungkin terlampau nak mengagungkan Memuliakan Memkultuskan Betul-betul Betul-betul Berhala berhala jemaah Tak ada kena mengena dengan apa yang kita sebut hari ini Cuma nak sebut hak zaman dulu Bagaimana berhala parti Bagaimana berhala jemaah Kerana mereka mengikuti Ketua kabilah masing-masing Dalam kesesatan Okey Bila Nabi Muhammad datang memberikan petunjuk Memberikan lorong hidayah Mereka lebih mendengar perkataan daripada ketua jemaah mereka Ketua kabilah mereka Ketua bani mereka Muhammad mengarut Muhammad gila Muhammad tak siuman Muhammad tak sedah diri Muhammad dimasuki jin Dirasuki hantu Macam-macam Jadi apa yang Nabi bawa Mereka tolak Mereka lebih menerima pandangan daripada kabilah Daripada ketua-ketua dan kaum mereka Tak kira siapa Selagi mana pandangan dan yang keluar daripada dia Menyelesihi pandangan daripada Al-Quran Daripada sunnah Daripada hadis Dan kehidupan syariat beragama Siapapun dia di mata kita Kesalahan tentang kesalahan Betul-betul Dan banyak lagi berhala-berhala Bentuk baru yang lain Seperti budaya fandom Fandom Apa itu guys? Dia nak suruh kita sembah Berhala-berhala yang original itu Tak mampu Dia persediakan apa? Dia persediakan tokoh-tokoh Idola-idola Hero-hero Oh Oke Yang dimaksud di sini Berhala ada di rumah kita Itu ini ternyata guys Nama American Hero Ini nama Superman Ini nama Batman Kemudian Dia buat patung-patung Dan patung-patung ini Ada harga yang Ribu-ribu Puluh-puluh Ini tak duduk dalam bekas Bekas biasa ini Ini duduk dalam cermin kaca ini Kita lalu penggerun Ini siapa? Ini Batman Ini nak tutup muka ini Tutup muka ini Hero nama ini Ini Superman Ini Captain America Ini Space Corp Gabar Ini Satria Bajah Hitam Ini Mas Raider Ini Itu Ini Juk dalam cermin tu Patung-patung tadi Minat satu hal Kadang-kadang Mungkin boleh menjerumuskan Kerana Terlampau Terlampau Melampau Oke Waduh Bahaya Sebelum kita berakhir Saya pun penat kan Apa yang kita nak sebut Pada hari ini Persamaan Antara Ibrahim Dengan cucundanya Iaitu Nabi Muhammad Ialah dua Pes besar tadi Dua-dua adalah Penegah dan pelurus Tauhid yang sejati Allah Bermati-mati Yang berlumba Untuk mendekatkan Manusia yang terlalai Manusia yang tersesat Manusia yang terselewing Ke arah mengenal Tuhan yang satu Dan yang kedua Mereka juga Bermati-matian Dan berlumba-lumba Untuk Membasmi Bentuk-bentuk Kemungkaran Dari sudut Kesyirikan Dan penduaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalam kisah Ibrahim Yang kita dapat lihat Terbangunlah Ka'bah Buat kali yang kedua Wa'idh yarfa'u Ibrahim Al-Qawa'id Minal Bayti Wa Ismail Rabbana Takabbal Minna Innaka Anta Assami'u Al-Azim Rabbana Waj'alna Muslimain Laka Wa Min Durriyatina Ummatan Muslim Talak Wa Arina Manasikana Wa Tubhalayna Innaka Anta Al-Aziz Al-Azim Rabbana Panjang Doa-doa Dan permintaan Daripada Nabi Allah Ibrahim Sewaktu Pembinaan Ka'bah Di atas Tapak mana Atas tapak Itulah Dibangunkan Ka'bah Dulu Dinding-dinding Ka'bah ni Dia tak ada lagi Rukun-rukun Yang macam Kita kenal Kita hari ni Ada Rukun Hajar Aswad Ada Rukun Iroki Ada Rukun Yamani Ada Rukun Shami' Dulu dia panggil Dinding Hajar Aswad Dinding Hatim Dinding Barat Dinding Timur Dinding Barat Setinggi 48 Kaki 6 Inci Dinding Timur Setinggi 46.5 Kaki Dinding Hatim Setinggi 33 Kaki Dinding Hajar Aswad Setinggi 30 Kaki Dinding Itu tak Sahu Dulu Tak ada Atap Oke Oke guys Baru diketahui Setelah Ustaz Awni Muhammad Menyampaikan Bahwasannya Jaman-jaman Terdahulu Banyak sekali Patung-patung Di dalam rumah Seseorang Tapi sekarang Banyak sekali Patung-patung Baru Bentuk Baru Yang berada Di dalam Rumah kita Dan Kalau saya Lihat memang Betul Ketika kita Seseorang Suka Dengan Salah Satu Karakter Hero Seperti itu Maka dia Akan Mati-matian Mengkoleksi Wow Kalau Set Awni Tidak Menyampaikan Ini Saya Juga Tidak Faham Bahwasannya Itu Tujuan Mereka Juga Agar Kita Suka Dengan Patung Itu Karakter Ketika Kita Suka Bahaya Itu Ya Allah Iya Ini Kita Tidak Terfikirkan Akan Hal Ini Tapi Dengan Usad Awni Muhammad Kita Bisa Ngerti Dan Faham Oke Di rumah Teman-teman Ada apa Aja Kalau Disini Alhamdulillah Karena Saya Tidak Suka Karena Saya Tidak Ada Yang Suka Macam Karakter Karakter Itu Dan Ya Tidak Ada Disini Karakter Karakter Itu Karena Emang Dari Awal Saya Kalau Nonton Ya Udah Nonton Aja Mengikuti Alur Ceritanya Dan Tidak Terlalu Fanatik Ataupun Ekstrim Kepada Salah Satu Hero Dan Lain Sebagainya Seperti Itu So Mungkin Itu Seja Video Kali Ini Silahkan Komen Ada Patung Apa Aja Di Rumah Kalian Semua Coba Komen Setelah Tau Ini Bagaimana Perasaan Kalian Semua Dan Apakah Kalian Akan Menjual Lagi Atau Menghancurkan Ya Pilihan Kalian Semua Tapi Keyakinan Itu Tidak Akan Berubah Apabila Keimanan Dan Ketakuan Kita Selan Desa Bertambah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Dan Taman Surga Awas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai